Sebelum menyiapkan injeksi obat secara parenteral pada klien, perawat tentunya harus paham dulu cara membaca skala volume speed dengan benar, sehingga bisa memberikan dosis obat yang tepat pada klien. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya! Di video sebelumnya, kita telah belajar mengenai bagian-bagian spuit dan berbagai ukuran spuit yang lazim digunakan di tempat pelayanan kesehatan. Seperti yang kalian ketahui, di permukaan barrel spuit terdapat garis-garis panjang dan pendek serta angka kan? Garis pertama yang ada di spuit menunjukkan angka 0, sedangkan garis yang terakhir menunjukkan total daya tampung dari spuit. Satuan dari spuit bisa berupa cm3 atau cc, ml atau ml, dan unit. Jumlah 1 cc setara dengan 1 ml, jadi kalian tidak perlu bingung ya jika diminta untuk menambahkan akuade 10 cc pada antibiotik safe triakson, padahal spuit yang tersedia hanya yang 10 ml. Nah, sekarang kita mulai belajar cara membaca skala pengukuran spuitnya. Pertama, tentukan nilai kenaikan dari angka yang tercetak di barrel spuit. Kita pakai spuit 5 cc sebagai contohnya ya. Pada spuit 5 cc, garis panjang ini menunjukkan 1 cc, yang ini menunjukkan 2 cc, dan seterusnya. Jadi, bisa dilihat nilai kenaikan dari angka yang terlihat adalah 1. Langkah kedua, yaitu menghitung jumlah tingkatan garis kecil menuju angka yang terlihat selanjutnya. Kita pakai garis panjang yang menunjukkan 2 cc sebagai dasar perhitungannya. Jangan lupa, titik dasar perhitungan itu tidak ikut dihitung. Jadi, perhitungan dimulai dari garis kecil setelah titik dasar perhitungan, menuju ke angka yang terlihat selanjutnya. Karena kita memakai garis 2 cc sebagai dasar perhitungan, maka angka yang terlihat selanjutnya yaitu angka 3 ya. Kita mulai hitung ya. Langkah terakhir, yaitu dengan membagi hasil dari langkah pertama dengan langkah kedua. 1, dibagi 5, hasilnya 0,2. Jadi, setiap garis di spuit ini senilai 0,2 cc. Kita lihat di spuit, garis ini menunjukkan 0,2. 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Dan seterusnya. Coba tebak, kalau garis yang ini menunjukkan volume berapa cc? Jika jawabanmu adalah 4,2 cc, maka kamu benar. Ketika perawat ingin mempersiapkan obat injeksi pada klien, pastikan untuk mengisi spuit sesuai dosis obat yang direkomendasikan oleh dokter. Bagian atas dari sekel karet yang ada di plunger harus berada tepat di angka yang sesuai dengan dosis obat yang diberikan. Berapa cc obat yang ada di spuit ini? Jawaban yang benar adalah 1,6 cc. Setelah memahami cara membaca spuit 5 cc, sekarang kita belajar membaca ukuran spuit yang lainnya ya. Pada spuit 1 cc, angka yang tercetak di barel yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Sehingga bisa dilihat nilai kenaikan dari angka yang terlihat adalah 0,1. Lalu, hitung jumlah tingkatan garis kecil menuju ke angka terlihat selanjutnya. Kita pakai garis yang menunjukkan 0,2 sebagai dasar perhitungan. Dan ada 10 tingkatan menuju angka terlihat selanjutnya. Maka, setiap garis di spuit ini senilai 0,01 cc. Sekarang, coba kalian jawab berapa volume obat di spuit ini. Jawaban yang benar adalah 0,25 cc. Pada permukaan barel spuit 3 cc, tercetak 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3 cc. Nilai kenaikan dari angka yang terlihat adalah 0,5. Selanjutnya, jika kita gunakan garis panjang 1 cc sebagai dasar perhitungan, dan bisa dilihat terdapat 5 tingkat menuju angka terlihat selanjutnya. Jadi, nilai setiap garis di spuit 3 cc adalah 0,1. Sekarang, coba tebak berapa cc obat di spuit ini. Jawaban yang benar adalah 1,8 cc. Untuk spuit dengan satuan unit, biasanya digunakan untuk injeksi insulin atau heparin. Spuit tersedia dalam ukuran 100 unit dan 50 unit. Pada spuit 100 unit, angka terlihat yaitu 10 unit, 20 unit, 30, 40, dan seterusnya. Nilai kenaikan dari angka terlihat adalah 10. Lalu, jika kita pakai garis yang menunjukkan nilai 10 unit sebagai dasar perhitungan, terlihat ada 5 jumlah tingkatan garis menuju ke angka yang terlihat selanjutnya. Jadi, nilai setiap garis adalah 2 unit. Sekarang, coba tebak berapa unit obat yang ada di spuit ini. Jawabannya adalah 46 unit. Nah, cukup mudah kan cara membaca skala pengukuran dari spuit? Sampai disini dulu video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa memberikan medikasi yang benar pada klien.